selamat menikmati alat bengkel yaitu potong rantai jadi kita potong rantai tidak perlu dibukul lagi cukup menggunakan alat ini sudah bisa potong rantai dengan mudah dalam hitungan detik dan ini toko lainnya dan harganya sekian satuan dengan ongkos kirim tokonya sendiri langsung kita potong aja ini mau dipakai tidak usah lama-lama nanti langsung kita praktekan potong rantai ada yang mahal ya ini ketemu agak agak murah dua frasi nah ini dia agak kelihatan siring nah seperti ini dia alat potong rantai kelihatan tampilannya ya cukup cukup membana ini dia alat potong rantai belakangnya ya gambarnya aja tidak ada istilah atau cara pakainya dan langsung kita praktekan ya ini sudah ada bahan jadi alatnya itu sangat praktis sekali nah ini dia kalau dimensi ukurannya ini pribadi carikan garis ya biar tidak penasaran ini lanjutan lagi sedikit pribadi sebelumnya tidak tahu jadi pribadi pelajar ya dia ini seperti ini cara pakai ini kita putar dulu terlebih dahulu set sampai mentok nah piring ini sampai mentok ya set nah kita putar sampai mentok nah sampai mentok ya kemudian ini dimajukan set nah set tuh malah jatuh seperti ini set jadi nanti ini masuk rantainya disini menekan ya setelah menekan terus kita masukkan si ininya tidak dilepas setelah menekan setelah menekan setelah menekan setelah menekan setelah menekan kita masukkan kita masukkan sudah masuk ya pokoknya intinya demikian ini lepas soalnya kalau sudah nanti kita masukkan set, tinggal mendorong kita mutar dari sini terus sampai keluar dari sini kita paskan contoh ini ada nah ini ya rantai ini contoh kita pasang dulu ini tadi di dalamnya itu ada pair terus ada tuasnya tuas untuk mendorong dan ini ada bearing satu biji kemudian kita tarik set nah demikian ini kan sudah ya set terus kita masukkan ini set set kita masukkan set kita tahan nah seperti ini pastikan dudukan di belakangnya ini atau sudah masuk ya tatakannya dan siap kita dorong demikian langsung keluarkan nanti keluar sendiri nah demikian seperti itulah caranya ini pastikan udah pas ya udah pas lubangnya set nah ini udah pas lubangnya iya hawanya ngantuk dan pastikan udah pas kalau belum pas jangan dipaksa ini udah pas ya jadi set nah demikian set terus kita dorong kencangkan ya kencangan disini kemudian dorong set ini udah bisa ini set dorong sekali ini putarnya agak keras ya set dan ini sampai rantai mulai ukuran 420 sampai 5 berapa ini ada ukurannya nanti pribadi kasih lihat ini sampai keluar ya clipnya ini clip pennya set 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 masih nah ini set untuk keluar kan ya wes keluar aduh klip ye loh nah ini udah udah keluar ya ini pakai kunci ini oke ya oke ya ini cipik kunci seks nah ini ya diseng ini keluarkan set tidak mau keluar nih nah itu keluar dan hasil ya terpotong jenuh ukurannya ini bisa sampai 420 sampai 530 nah ini kan ada tulisannya 420 sampai 530 menurutkan 428 iya bisa 428 415 itu kayaknya enggak bisa ini ini 415 ke bawah itu kan enggak bisa ini kalau besar nih oboh matanya ini kalau 420 sampai 420 ke atas sampai mendekati 530 nah itu bisa memakai alat jadi kita hitung mata yang kita ingin potong ya ini pribadi udah hitung dari sini ujung ya ujung satu pokoknya harus dua minimal dua yang dua mata kita hitung dua mata jadi misalkan dari sini ketemunya 18 jangan sampai 17 harus genap disini ya Coba kita praktekan ini ini sepertinya mudah atau gampang ini ya ya pribadi cek dulu ya tuh timau ya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.